Oke, jadi kita akan mengulas sedikit tentang Mazda Bianti, letak seat ring atau fuse dan relaynya. Ya, jadi ini adalah Mazda Bianti non-ski aktif. Ini fiturnya sangat canggih, jadi mobil ini lumayan canggih. Ini, ini kalau dia ski aktif, jadi di sini ada tulisan juga ski aktif, ini adalah non-ski aktif ya. Ini Mazda Bianti tahun 2011 ya. Yang sering kita cari itu pada lampu-lampu ya. Ada headlamp, tie-lamp, terus juga biasanya klakson. Nah, di sini kita coba hal yang penting saja, jadi di sini ada door lock ya. Ini fuse door lock, ini power window. Ya, ini adalah power window. Ini bawahnya ada defogger, terus 15 ampere. Ya, 15 ampere, ini adalah horn, ataupun klakson ya. Terus bawahnya ada 10 ampere, engine B plus. Terus yang bawahnya lagi 10 ampere, ada lampu rem, ataupun stop. Terus bawahnya lagi 15 ampere, ada TCM, transmission control module. Terus, bawahnya 10 ampere, ada hazard. Ya. Terus, bawahnya yang 15 ampere, ini adalah lampu ruangan. Ya, ataupun room. Terus, yang sebelah sini, ke atas, ini ada headlamp. Ya, headlamp sebelah kanan, yang bawahnya adalah headlamp sebelah kiri. Ini dua-duanya, ini sudah lampu jarak dekat. Ya, jarak dekat semua. Terus, kita kembali ke bawahnya. Ini adalah headlamp yang high, ataupun lampu jarak jauh. Ya, terus bawahnya ada illumination. Ya. Luahnya kosong. Ini ada magnetin klak, ataupun AC. Terus, yang ini fog lamp. Ya, ini fog lamp. Terus, sini kosong-kosong. Ada engine. Engine, ini engine. Engine semua ya, nomor 33-nya ini ada engine. Terus, ini adalah fusible link. Ini namanya adalah fusible link. Di sini ada fan 1, fan 2. Ya, terus yang 30 ampere-nya ada injeksi. Terus, yang 40 ampere di sini ada ABS. Ini ada ignition key. Ini adalah full pump. Blower AC. Ini ignition key 1. VPN dan blower. Terus, kalau di sini ada relay. Relay lampu kota. Ini adalah relay lampu jarak jauh. Ini relay lampu jarak dekat. Terus, di sini ada relay injeksi. Ataupun relay heavy. Ya, ini ada lagi di sini screen tile. Adalah screen lampu kota. Terus, yang bawahnya ini adalah fusible link door. Ya, pintu samping. Kanan dan sebelah kiri. Terus, di sini ada relay blower AC, relay fan 3, relay AC. AC, ya. Terus, di sini ada relay transmission. Terus, relay starter. Ya, relay fan nomor 2. Circuit relay dan relay fan. Nomor 1, ada banyak sekali relay fan-nya. Karena, fan-nya itu berputarnya high dan low. Ya, terus ada relay defogger. Ini blower juga. Terus, AT dan pompa AT juga sama di sini. Relay injeksi, ya. AT main relay. Blower lagi, ya. Ini adalah blower dan ini adalah relay fan nomor 4, ya. Oke, terus di sini. Coba kita pasang. Nah, di sini biasanya kalau semua indikator mati, ya. Nah, di sini pada terminal plus baterainya itu ada fuse main relay. Nah, ini fuse main relay ini, biasanya kalau lampu dashboard mati semua, biasanya ini putus, ya. Terus, kita kembali kembali ke sebelah kanan. Di sini ada relay AC, horn, dan fog lamp, ya. Oke. selamat menikmati selamat menikmati